Renungan Harian Keluarga Senin 6 Juli 2020 1 Petrus 4 ayat 8 Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Judul Renungan Hari Ini Mengasihi Sungguh-sungguh Sahabat RHK Yang Dikasihi Tuhan Bacaan Kita Hari Ini 1 Petrus 4 ayat 8 Kasih Menutupi Banyak Sekali Dosa Akibat dosa adalah penderitaan dan maut Kasih yang sungguh adalah kasih yang menolong orang yang membutuhkan tanpa pamri Baik materi maupun spiritual Menolong adalah bentuk pemberian diri dengan kasih tanpa pandang muka atau pilih kasih Tidak memperhitungkan kealtaan, pelanggaran, dan kelemahan Kasih tanpa pamrih, menyempurnakan Karena itu indikasi kasih yang tulus dan sungguh adalah tidak mengobrol kelemahan Menjatuhkan, mempersalahkan, dan mendiskreditkan Tetapi menutupinya, menyempurnakannya Seperti dikatakan Dan diatas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Kolose pasal 3 ayat 14 Dengan kasih yang sungguh Hubungan, harkat, dan martabat manusia dipulihkan Hubungan dengan Allah didamaikan Sehingga kehidupan manusia mengalami damai sejahtera Dan memuliakan Allah Kasih yang sungguh Akan setia dalam pencobaan Dan kendati dalam kesulitan Akan rela memberi pertolongan Bagi mereka yang membutuhkan Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Oleh sebab itu marilah kita saling mengasihi Dengan kasih yang sungguh-sungguh Mari kita berdoa Terpujilah Engkau Ya Tuhan Kasih-Mu yang sungguh telah menolong kami Keluar dari lumpur dosa dan penderitaan Bangkitkanlah rasa belas kasihan Solidaritas Dan empati dalam diri kami Agar kami dapat berguna bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Amin Terima kasih telah menonton